Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat puding coklat flalumer untuk ide jualan Buatnya gampang banget kalian tinggal ikuti step by stepnya aja Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke cara pembuatannya Oke kita mulai membuat pudingnya dulu siapkan satu bungkus agar-agar rasa coklat atau boleh juga pakai yang plain Masukkan setengah sendok teh garam, 190 gram gula pasir, 2 sendok makan munjung coklat bubuk atau setara dengan 30 gram Kemudian masukkan tiga bungkus SKM rasa coklat Dan tambahkan 1 liter air putih Nah sebelum dimasak kita aduk-aduk dulu ya supaya coklatnya tidak bergerindil Oke sekarang kita masak di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih Nah setelah pudingnya sudah mendidih sekarang kita matikan kompornya Kemudian tambahkan 50 gram coklat batangan Jadi untuk coklat batangan ini harus dimasukkan setelah mendidih ya Dan harus dimatikan kompornya Kemudian kita aduk-aduk sampai semua coklatnya meleleh Nah untuk kemasannya disini aku gunakan yang ukuran 150 ml Kemudian ini kita isi jangan terlalu penuh ya Karena nanti kita bakalan tambahkan juga dengan vlah Setelah itu biarkan puding sampai dingin Kalau udah dingin boleh dimasukkan ke dalam kulkas Nah sekarang kita buat vlahnya dulu Masukkan 1 sendok makan penuh tepung maizena 50 gram gula pasir atau sekitar 3 sendok makan munjung Vanila cair disini aku gunakan sekitar setengah sendok teh Dan sejumput garam Kemudian masukkan 500 ml susu cair full cream Oke sekarang kita masak dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih dan meletup-letup Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini Sekarang kita angkat dan biarkan dingin dulu sebelum digunakan Sambil menunggu dingin sebaiknya tutup ya Supaya nanti vlahnya tidak berkulit Untuk vlah yang sudah dingin teksturnya akan lebih mengental dari yang pertama kita masak tadi ya Nah untuk toppingnya disini aku gunakan coko chip secukupnya Kalau toppingnya mau di skip juga boleh ya teman-teman Nah untuk semua produk yang aku gunakan nanti akan aku tulis di deskripsi video ini Beserta dengan linknya termasuk dengan cookware yang aku gunakan semua dari produknya Idealife ya Kalau udah ini tinggal kita tutup Untuk tutupnya bisa kita tambahkan dengan stiker seperti ini biar makin menarik ya Nah gimana teman-teman cukup mudah ya membuat puding coklat dengan flalumer yang super yummy banget Rasanya super nyoklat dijamin bakalan laris manis Ataupun kalau untuk bekal anak-anak dijamin mereka sangat suka ya Nah untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 18 cup Untuk estimasi harga modal dan harga jualnya nanti aku tulis lengkap di deskripsi video ini Oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih Bye Terima kasih